selamat menikmati setengah kilogram ini iga sapinya mau saya rebus dulu ini rebusan pertama ya teman-teman soalnya saya mau rebus dua kali saya rebus sekitar lima menit sudah mendidih ini airnya mau saya buang mau saya ganti dengan air yang baru untuk rebusan yang kedua saya memakai air panas dari termos agar daging cepat masak ya teman-teman sambil menunggu daging masak saya nyiapin bumbu-bumbunya dulu ya ini dia bumbunya dua siung bawang putih tiga siung bawang merah satu buah tomat daun bawang seledri kaldu bubuk dan merica bubuk ini saya potong-potong dulu bawang merah dan bawang putihnya ya tomat saya potong-potong juga bawang daun dan seledri juga dipotong-potong bawang daun dan seledri nya sesuai selera saja ya teman-teman bebas nah ini dia iga sapinya sepertinya sudah mulai matang ya teman-teman sudah mulai empuk saya masukkan kaldu bubuk merica bubuk secukupnya saya aduk-aduk sebentar biar rata bumbunya kita masukkan potongan bawang daun seledri dan tomat lalu tutup lagi pancingnya matikan kompor ini sudah matang ya teman-teman lalu kita goreng bawang merah dan bawang putih ke dalam minyak panas secukupnya digoreng sampai garing ya teman-teman ini bawangnya sudah garing ya teman-teman mau saya masukkan ke dalam sop iga tadi sekalian minyak minyaknya ya biar tambah kurih rasa sopnya dan ini hasilnya selamat mencoba di rumah ya teman-teman sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati